Terus akhirnya kita ketemu lah sama anaknya Ibu Asih. Iya anaknya Ibu Asih, kayak mungkin nyapa kita kali ya. Nyapa kita, terus dia ngomongin itu kayak semoga betah ya gitu. Tiba-tiba, tiba-tiba banget sih keluar gitu kan. Kayak dia bawa jemuran sambil kayak ngejemur di belakang rumahnya. Kayak, oh iya semoga betah ya gitu. Gue yakin banget gue diliatin, akhirnya gue balik tuh ngeliatin tuh. Rekan yang samping, ya kan di jendela tuh gue. Gue ngintip tuh, emang sih masih ada ordeng? Masih ada ordeng, jadi gue berusaha kayak ngintip se-sisi-sisi gitu. Terus dia kagetnya itu. Aduh, jemur yang ngejembat bang, ya Allah. Udah tuh, dia bilang agak saru-saru. Dia bilang tuh ngeliat bangku. Selalu tali di atas. Ternyata, kata emak itu tuh diomongin tuh ya kan kita. Itu siapa yang ngontrak? Kok berani gitu kan ya. Jadi sempet rame? Rame. Ternyata di kampung sebelah sana tuh rame gitu kan ya. Gue tuh kayak, ada apa emang? Gue bilang gitu kan ya, yaudah sini masuk dulu. Coba gue disuruh masuk ke rumahnya. Saking kayak mungkin, kasian kali sama gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi di Timur Misteri bareng gue Ibnu. Di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber Kak Ayu. Yang katanya, Kak Ayu ini ngontrak di daerah Cibitung. Dan ketika ngontrak di sana, mengalami kejadian horror. Seperti apa kisahnya, lebih baik kita sapa dan berkenalan sama narasumbernya. Kak Ayu apa kabar? Halo Bang Ibnu, apa kabar? Satu kehormatan nih. Ternyata Kak Ayu mau juga nih. Ada di Timur Misteri buat berbagi pengalaman. Ini saya sebenarnya canggung nih, kita biasa manggil Empo ya. Iya betul. Empo Ayu aja. Oke Empo Ayu, ini kan lagi kerja di Cibitung ya. Pada saat itu, tahun berapa itu? Itu kayak tahun 2014-2015. Berarti udah lawas juga ya. Lama. Oke, katanya sempat nggak kuat nih. Ngontrak di dari sana. Iya. Berarti itu mesh dari perusahaan, bukan? Enggak, itu cari sendiri. Oh, cari sendiri. Oke, oke. Berarti horror banget kisahnya ya. Wah, parah banget ya. Oke, oke. Tapi tahan dulu ceritanya Pak Ayu ya. Oke. Nah, buat teman-teman semua nih, seperti apa kelanjutan dari ceritanya Pak Ayu ini, jangan lupa nih, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman, bantu channel Tempur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita yang bagus-bagus atau yang horor-horor seperti dialami sama Pak Ayu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih, kita masuk ke ceritanya. Awal mula itu, jadi di PT itu, sebenarnya kerjaan itu memang sudah, jadi PT itu mencari yang sudah skill. Oh, yang udah pengalaman? Yang udah pengalaman. Oke. Jadi tanpa training lah bahasanya. Jadi pas sudah masuk sekitar seminggu itu memang sudah ke nasib bahasanya. Oh, oke. Iya. Jadi PT itu dimulai bekerja dari jam 7 pagi. Oke. Jadi jemputan itu sekitar jam setengah 6. Kemudian ada satel bahas gitu, kayak jemput gitu? Betul. Jauh sih lumayan dari rumah. Jadi kalau dari rumah itu kan siap-siap benar-benar dari abis azan, sholat subuh langsung cus. Jadi nggak ada jeda untuk leha-leha dulu dan segala macam, nggak ada. Berarti Pak Ayu ini dari Bekasi ya? Betul. Oke. Udah, terus karena udah capek kan kayaknya fisik juga udah mulai lelah. Baru kena sekitar 2 bulan, 3 bulan akhirnya izin lah sama orang tua untuk cari kontrakan. Iya kan? Lama tuh karena ya namanya orang kita kan orang Betawi yang namanya ngontrak tau lah ya. Boleh nggak boleh. Jadi ya sekolah tenaga kita minta izin lah, akhirnya diizin lah. Setelah kerja 3 bulan ngeliat anaknya capek kan pulang-pulang. Terus biasanya setiap akhir bulan itu kita bahasanya overtime lah kerja. Nah kita nggak ngambil tuh karena kita mau mencari kontrakan. Gitu. Aku sama temen aku bertiga. Dan ada Siva sama Neni waktu itu. Nah kedua ini dari Bekasi juga? Iya. Dekat rumah sebelah sini kan. Udah tuh. Terus abis itu kita emang udah janjian biar nggak overtime. Nah kan jemputan itu kan perwilayah ya. Ada yang dari Bekasi Timur, ada yang di Bekasi Utara, ada yang di Cibitung dan segala macam. Nah aku ambillah yang di Cibitung. Karena kan PT di Cibitung deket dong sama kontrakan yang di Cibitung. Aku naik lah ya kan. Terus sekalian memang udah ada rekomendasi dari temen yang senior lah. Bahwa di daerah sini ada nih kontrakan gitu kan. Yaudah akhirnya aku naik lah habis jemputan yang Cibitung. Singkat cerita udah sampe lah ya kan. Jadi jemputan itu ada pemberantian pertama, kedua, ketiga. Aku lupa ya tepatnya di halte yang keberapa. Kayaknya aku kalau nggak pertama kedua gitu pemberitihannya. Terus aku turun sama temenku bertiga ini. Ketemu lah sama tukang ojek. Nah aku tanya dong kontrakan ini yang direkomendasiin sama senior aku. Nah dimana ya? Katakan sudah terkenal kan disitu. Tukang ojek udah tau dong. Oh yang juragan kontrakan itu ya gitu. Ya kan? Udah tuh ya kan. Iya pak dimana? Oh ada di belakang. Neng jalan aja gitu deket gitu kan. Udah aku jalan tinggal cari aja gitu kan. Namanya Ibu Asih kontrakannya. Udah. Carilah di belakang. Ternyata emang bener tuh rumahnya itu. Di depan tuh bener-bener kayak rumah-rumah kampung bang. Namanya daerah-daerah situ ya. Rumah kampung. Terus sampingnya itu kayak ada jalan ya cukup se-mobil lah. Sampingnya lagi tuh ada emang kontrakan. Kontrakan dia tuh banyak tuh sampingnya. Ya kan? Nah. Nah. Akhirnya. Kita tuh ngeliat kayak. Wah kontrakannya rame nih yang di depan. Ya kan? Kontrakannya rame nih. Kayaknya. Apa namanya. Enak lah gitu. Kalau untuk kontrak bareng-bareng gitu kan. Akhirnya. Kita ke rumah ibu kontrakannya. Ibu Asih. Udah tuh ya kan. Abis itu kita ke rumahnya Ibu Asih. Jadi kita tanya kontrakan yang kosong dimana. Yang mana gitu. Karena kata ibu Asih. Oh yang di samping udah pada ini nih. Udah pada kosong. Eh udah pada terisi. Udah udah full. Udah pada full. Oke. Kalau mau yang di belakang. Yang di belakang rumah saya. Ada berapa bu? Ya itu tadinya buat anak saya gitu kan. Tapi karena. Anak saya belum pulang nih. Belum mau nempatin dulu. Ya udah lah. Sementara di kontrakin dulu. Oke. Terus akhirnya. Udah tuh kita jalan dong. Ke belakang. Di jalan ke belakang itu. Hmm. Sambil bertanya lah. Sambil nego harga lah. Kira-kira emang berapa sih bu? Gitu kan. Panjurannya gitu. Terus. Kata ibunya. Gak apa-apa kok. Morah. Karena biar ada ini aja. Biar rame aja di belakang. Gitu kan. Berada isinya lah. Bahasanya gitu. Terus ya udah. Terus ibu bilang. Mana yang 200 aja. Kan. Gila bang. Itu di tahun segitu. 200. 2014 ya. Ya itu. Morah banget sih. Udah ada kamar mandi di dalam. Terus ruangannya lumayan gede. Gitu kan. Lumayan gede. Walaupun satu petak ya bang. Tapi setidaknya. Itu bangunan baru. Gitu. Jadi baru kayaknya sih. Yang waktu. Kayaknya sih ibunya tuh emang. Pengen ngingkat. Baru ngedak doang gitu bang. Jadi bangunannya masih bagus. Walaupun. Desain buat tingkat. Betul. Walaupun masih kotor ya. Terus singkat ceritalah. Udah sampe lah di kontrakan itu. Ya kan. Abis kontrakan itu. Kita lihat nih ya kan dalamnya. Ya kan. Wah lumayan juga kan. Orang kita udah dapet kasur. Udah dapet lemari. Iya. Jadi kalau kontrakan Cibitung tuh gitu. Udah dapet isinya. Iya. Ada sebagian sih memang kontrakan yang lopong ada. Nah itu sebagian yang. Kayak bahasanya. Bahasa. Sekarang mah kosan lah ya bang. Kayak kosan lah di situ. Wah kita langsung kayak tertarik dong. Bertiga 200 ribu. Dimana coba kan. Lumayan kan. Nah akhirnya. Tanpa pikir panjang. Kita okein. Jadi sebenernya. Depannya itu. Jalanan kayak. Kayak jalanan biasa aja sih bang. Tapi. Bukan jalan. Alternatif. Buntu gitu. Jalan kampung lah bahasanya. Ya kan. Jalan kampung. Terus. Dia tuh kayak punya jalan setapak ke belakang. Cukup untuk motor 1-2 lah. Lewat. Ya kan. Tapi di. Jadi. Kayaknya sih dia memang. Punya. Banyak tanah ya. Jadi pas ke belakang itu. Tarnya memang banyak. Luas. Luas. Ya kan. Dia tuh ternyata punya kontrakan tuh banyak di samping. Juragan ya. Wah. Juragan ya kan. Jadi dihitung lagi kan. Udah tuh. Terus di belakang itu. Ada kontrakan cuma dua. Kontrakan cuma dua itu. Gini bang. Di belakang itu memang belum ada. Apa-apa. Karena memang. Baru mau ditepatin. Adik apa. Anaknya. Ya kan. Karena anaknya belum ini. Kalau yang. Yang aku. Tahu ya. Yang aku. Nanya-nanya orang situ kan. Karena. Di belakang itu kan. Kayak kebun gitu loh bang. Jadi kayak. Cibitung itu kan. Kayak masih astri ya. Oke. Yang kita tahu. Kayak masih astri. Kayak masih banyak puhun. Banyak kebun. Iya. Masih ada. Disitu kayak masih ada pun. Kecapi. Pun rambutan tuh masih ada. Gitu kan ya. Dan kita tuh bersebelahan sama kontrakan aku. Oke. Gitu kan. Terus. Pokoknya tuh astri banget. Banyak. Masih banyak banget puhunan. Dan abang kalau bayangin ya. Kalau sepi tuh kayak suara jangkrik. Itu. Kalau malam? Saking sepinya. Tapi sebenarnya sih. Di ujung sana ada perumahan. Itu bisa tuh dua kontrakan itu. Iya. Dan. Ibunya tuh kan punya tanah. Lebar ya. Mungkin. Karena. Perbatasan itu baru. Baru. Apa. Dijual. Rumah yang sebelah sana tuh jauh. Gitu. Ini langsung sikat cerita aja ya bang. Udah kita DP nih. DP dulu lah. Cepe gitu. Karena kita emang cuma ada cepe. Pulang lah kita. Itu hari. Jumat. Oke. Hari Jumat. Ya kan. Hari Jumat. Kita udah mau. Udah mau maghrib. Baru pulang. Ya kan. Perjalanan jubang tuh. Akhirnya. Kita udah janji tuh. Bu. Nanti kita kesini lagi. Untuk gue beres-beres. Hari Minggu ya. Oke. Hari Minggu. Terus ya udah tuh. Singkat cerita. Terus kan kita sampai rumah nih. Kita istirahat dulu kan. Di rumahku. Deket rumahku nih kan. Kita istirahat tuh. Terus kita ngobrol-ngobrol biasa. Letuk lah sih si pak. Lu yakin gitu. Ya kan. Lu yakin. Terus kan gue bilang. Kenapa gitu. Karena kan lumayan ya. Kontrakan segitu. Dengan harga 200. Gede lagi kan. Terus. Nah pokoknya tuh si pak masih ragu. Kayak. Soalnya kan. kan. Itu cuma dua kontrakan. Dia bilang gitu kan. Terus kok kayaknya. Hawa-hawanya beda. Dia bilang gitu. Jadi. FYI. Jadi si si pak ini tuh sebenernya. Agak sensitif. Sebenernya. Oke. Sebenernya agak sensitif. Cuman kita enggak. Ya udah lah ya. Gitu kan ya. Kalaupun. Si si pak sensitif itu kan kayak. Kalau kita mengiyakan. Takut kan malah. Tambah ini kan. Iya. Makanya kata. Udah lah si pak. Kita iniin aja. Ya udah. Akhirnya dia. Setuju. Gitu. Jadi sempet dia tuh. Mempunyai kecurigaan ya. Iya. Curiga banget tuh dia waktu. Waktu yang. Ngeliat ininya aja. Ngeliat rumahnya dia kayak. Dia kayak. Langsung speakers gitu. Jadi bang. Singkat cerita. Terus kan. Kita udah janjian tuh. Di rumah aku. Hari Sabtu. Kita ngomongin kan. Untuk. Besok itu. Kita langsung beres-beres. Ya kan. Terus udah akhirnya tuh. Kita beres-beres. Kita. Kita bebenahin. Apa. Baju-baju kita. Ya kan. Habis pada segala macem. Berangkatlah kita minggu siang. Karena sekalian. Kita kan. Besoknya mau kerja kan. Mending kita sekalian aja lah. Minap di sana. Gitu kan. Udah sampai sana. Udah tuh. Kita bebenah dan segala macem. Ya kan. Udah bebenah dan segala macem. Gatok lagi lah. Sisi pak. Bocah ya. Kayak. Kok gue kayak punya feeling ya. Gitu. Ya kan. Emang bocah. Ya kan. Ngomongnya. Maksud. Maksud aku kan. Kalo disitu. Gak usah banyak. Ngomong dulu ya. Namanya kan. Baru kita ya. Kampung orang. Kita kan harus hati-hati juga kan. Kalo ngomong. Udah tuh ya kan. Kata gue. Udah. Gak usah dipikirin dulu. Gimana kita beres-beres aja dulu. Buat tidur. Udah lah. Kita beres-beres. Sampai sore lah. Kan. Kita beres-beres. Sampai sore. Sampai ya kan. Terus akhirnya kita ketemu lah. Sama anaknya Ibu Asih. Oke. Iya. Anaknya Ibu Asih. Kayak mungkin nyapa kita kali ya. Nyapa kita. Terus. Dia ngomong itu kayak semoga betah ya. Gitu. Tiba-tiba. Tiba-tiba banget sih. Keluar gitu kan. Kayak dia bawa jemuran. Sambil kayak ngejemur di belakang rumahnya. Kayak. Oh iya semoga betah ya. Gitu. Kayak. Ya kan. Langsung dong. Gue nanya tuh bang. Ya kan. Oh iya. Iya po. Gitu kan. Eh maaf. Siapa. Gitu. Ya kan. Ayah anaknya sini. Gitu. Bahasa sana dah. Ya Allah. Maafin ya. Dan segala macem. Dan segala macem. Udah. Terus abis itu. Langsung lah aku tanya. Gitu kan. Ini kosong udah berapa bulan sih kok sebenarnya. Gitu. Ya anak-anaknya. Itu aja sih. Standar-standarnya orang mau ngontrak lah. Oh itu sebulan dua bulan. Yang empat tempatin. Gitu. Ya kan. Terus kalau yang samping. Cuma sebulan. Baru. Baru pergi orangnya. Gitu. Udah lama berarti itu. Hmm. Oh kataku. Yang samping ini. Kosong banget gitu kan. Aku kayaknya. Berantakan banget nih. Iya. Ditinggal gitu aja. Gitu kan. Tinggal gitu aja. Patusan kan. Tentakan banget. Maksud aku. Kok. Dalam hati kok gak dibersihin. Gitu kan. Mungkin. Aku juga gak enak kan. Karena masih baru. Oh yaudah po. Ya udah. Ya udah ya po ya. Gitu kan. Udah nih udah kelar. Udah kelar nyuci. Udah juga udah ke atas. Masuklah ke dalam. Kita istirahat dong. Magrib lah. Magrib lah. Berlalu lah. Ya kan. Ya udah sih. Kayak. Sifat tuh. Eh. Kayak tiap malem. Enggak tiap malem sih. Kadang dua hari sekali. Atau dua. Atau tiga malem sekali. Gitu. Dia tuh. Kayak. Tiba-tiba kebangun. Oke. Ah. Jum 12. Jum 1. Gitu. Itu bocah. Emang rese banget ya. Tiba-tiba. Apa. Gak bisa tidur. Gitu. Kayak udah tidurin. Tidurin. Gitu. Karena kan kita. Bertiga sip malu. Eh sip pagi kan. Seminggu itu. Baru tuh kita. Bulan berikutnya. Baru kita sip malem. Maksudnya kita tuh. Harus. Tidur kan. Udah tuh. Ya kan. Berjalan sekitar dua minggu. Itu dia. Kalo gak jam 1. Jam 2 deh. Bangun. Kebangun mulu katanya. Kenapa. Gue bilang kenapa. Gue kan kesel juga ya. Kata gue. Terus ya udah akhirnya. Berjalan waktu. Ketemulah kita sip malem. Si Sifat ini. Dia sip. Masih sip pagi. Aku sama Neni itu sip malem. Oh gak selalu bersama. Iya. Jadi kita. Jadi kita beda. Devisi bahasanya. Oke. Ya kan. Terus. Devisi aku. Udah tuh ya kan. Aku berangkat malem. Dia kan pulang. Sore. Ya kan. Aku berangkat tuh jam 10 malem. Ya kan. Dia tidur kan sendirian. Ya kan. Kadang. Misalnya. Lagi di. Jemputan gitu kan ya. Terus kita teleponan. Jangan dimatiin dulu. Gitu kayak. Dia tuh orangnya isengan. Isengan. Penakut. Sensitif pula. Ada lengkap banget gitu. Sisi pak. Ya kan. Itu. Kita. Si malem itu berjalan sudah sebulan. Ya kan. Si Kak Cerita lah. Udah berjalan sebulan. Ini bocah kok. Setiap malem. Pengennya diteleponin. Sisi pak. Iya. Jadi kita lagi kerja nih. Eh. Tiba-tiba dia ntar dia telepon. Ayo kita teleponan gitu. Ngapa sih kata gue. Jadi. Eh. Kebangunnya dia tuh jam 1 jam 2 itu masih berlanjut. Oke. Eh eh. Kan kerja diteleponin gak enak banget ya. Takutnya kan dilihat atasan kan gak enak gitu kan ya. Ya udah. Akhirnya kan. Teleponan tuh terkadang telepon gue. Terkadang telepon telepon gue. Si Neni. Gitu. Terus. Udah tuh berjalan 2 bulan ya kan. Gue masih kenal lah sip malem. Dia masih kenal sip pagi. Karena. Eee. Kerjaan dia tuh. Pokoknya beda devisi lah masih seperti itu. Berjalan lah 2 bulan. Tiba-tiba. Kita pul. Kita tuh. Eee. Kalau sip malem. Kita pulang itu subuh. Jam 5. Ya kan. Jam 5. Abis subuh. Overtime. Kita setengah 8. Pagi. Eee. Jadi. Eee. Kunci itu. Jadi rumah itu. Dia gak pernah yang namanya nyantelin kunci. Karena. Namanya dia lagi. Apa. Lagi tidur. Subuh. Kan kita udah pulang. Dia kan belum bangun. Iya. Biasakan kita. Kalau mau buka kalau ada kunci susah dong. Kita emang udah janji seperti itu. Kalau. Kalau kita udah beda sip. Tolong ya kunci jangan ditaruh disitu. Takutnya kalau kita dateng. Gedor-gedor kasihan lu masih tidur. Gitu kan. Eee. Eee. Akhirnya. Eee. Kita pulang lah. Aku tuh sama Neni pulang lah. Jam 5 subuh. Ya kan. Pulang jam 5 subuh. Terus kayak. Apa. Gue buka. Itu si Sipa udah. Ngempet aja tuh di belakang pintu. Hmm. Di belakang pintu kata gue. Eh. Gak. Jadi ngempet tuh. Pasti begini tuh. Ngempet. Begitu kan kata gue. Eh Sipa lu kenapa. Gitu kan. Kata gue Sipa lu kenapa. Terus. Kayak dia. Kayak nangis gitu. Nangis tapi. Kayaknya sih tuh nangis lama ya. Takutan. Iya. Akhirnya Neni masuk. Eh. Gue nenangin si Sipa. Neni ngambil air. Ya kan. Duduk dulu lah. Gue buat dia relax dulu. Ya kan. Kasih dia minum dan segala macem. Gue bilang gitu kan ya. Terus. Udah tuh. Udah agak kenang. Gue bilang gitu kan. Gue tuh kayak. Kayak bertanya mulu kayak. Ah ini bocah kenapa sih. Gitu kan ya. Udah tuh. Udah ngerasa tenang. Ih gila banget. Tenang ya. Dia tuh lama. Itu sekitar sejam dua jam. Karena tuh bener-bener. Gue meter. Gue gak tau apa yang dia. Apa yang terjadi sama dia tuh. Gue gak tau. Nah. Itu. Dari yang gue pulang jam lima. Itu kayaknya gue baru. Bisa nenangin dia tuh. Jam tujuh setengah delapan. Itu dia baru tenang. Oke. Jam tujuh setengah delapan. Baru tenang. Udah tuh. Terus. Gue ngomong lah. Kenapa. Ada apa. Gue bilang. Kok lu tiba-tiba ngempet di belakang. Gitu. Terus. Lu. Ya emang sih. Waktu malam itu. Emang kita lagi tumben. Enggak teleponan. Oke. Kan kita bisa teleponan kan. Karena pastinya. Kalau udah jam segitu. Dan lagi istirahat bang. Ngantuk banget bang. Iya lah. Ya kan. Kita tidur dong. Emang waktunya kita jam tidur kan. Tidur lah. Ya kan. Nah. Dia tuh ternyata. Emang. Dia tuh. Nelfonin gue tuh. Kayak sampai 20 kali. Dan gue tuh. Enggak. 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 Enggak tangkat gitu. Dan gue gak tau. Jadi ambil HP langsung. Masuk kantong. Langsung pulang. Namanya. Locker dan segala lamanya. Langsung pulang gitu. Karena udah tuh. Terusnya. Udah. Langsung tuh. Gue bilang. Ya udah. Lu tenangin dulu. Kata gue ada apa. Gue bilang gitu. Terus kayak. Lu udah kemana sih. Gitu. Kata Siva. Lu udah kemana. Udah biasa kita teleponan. Gue udah teleponin. Lu udah video-video callnya segala macem. Gue tuh. Semalam takut banget. Gitu. Ada apa. Gue bilang gitu kan. Cuma kebiasaan deh. Kalau saya lihat gini. Gitu kan. Terus kata dia. Lu gak tau. Katanya gue. Akhirnya tuh udah pulang. Jum 2 malem. Gitu. Berarti ada yang pulang. Hmm. Gila. Saat ini langsung merinding gue. Iya. Terus. Dia bilang. Wah. Gak percaya dong. Apaan sih lu orang gue masuk malem. Enggak. Lu. Gue lagi tidur lu buka. Kayak suara buka pintu. Anjir. Iya. Tuh kata gue. Gue kayak. Iya apaan sih. Gitu sih. Jadi gitu sambil pegangan gitu. Apaan sih beneran. Gue bilang gitu kan. Iya. Terus akhirnya. Dia tuh kayak menceritakan kayak. Gue tuh yakin banget. Gue tuh lagi tiduran. Kata dia gitu kan. Gue lagi tiduran. Terus kayak. Gue ngerasa itu. Eee. Kunci. Kebuka. Gue tuh yakin banget. Pokoknya. Ah lu. Udah dong gue. Kata dia. Udah dong. Gue tuh kayaknya. Ah. Dia pulang. Gitu. Tenang. Karena tidurnya kayak tembok kan. Udah tuh ya kan. Udah lah. Dia. Jadi. Posisinya. Dia cuma ngerasain doang. Dia pulang. Iya. Ada suara kunci itu. Iya. Tapi dia gak ngebalik badan. Karena kan. Posisinya dia. Ngadap ke tembok kan. Ya kan gak ngebalik badan. Karena gak rasa. Udah ngerasa banget. TAK. 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 Gitu. Terus ya udah tuh. Dia cerita begitu kan. Hah. Aku gak pulang berdua. Gue bilang gitu kan. Ah lu aneh-aneh aja malah siap malem gue pulang jam 2 gitu kan. Terus waktu dia. Ya makanya gue tuh kayak udah percaya aja gitu kan. Ya gue langsung tidur dong. Terus. Tiba-tiba kayak. Ya udah. Gue ngerasa lu tidur. Entah. Entah itu lu. Entah itu Neni. Pokoknya tuh tidur. Deket ya? Iya. Wah. Terus gue bilang gini. Lama lu gak denger suaranya? Siapa? Gitu kan ya. Terus. Ya enggak. Pokoknya posisinya antara lu sama Neni yang punya kunci siapa. Tentakan berdua. Gitu kan. Eh kata gue ya masuk akal juga sih. Gitu kan ya. Udah tuh. Terus. Posisinya. Pokoknya dia di samping gue. Di belakang gue. Karena kan gue ketembuh kan. Itu gue. Kata dia tidur-tidur ayam. Jadi masih agak mendusin. Agak kesadar. Iya masih agak kesadar. Terus kan. Kok kayaknya makin deket. Jadi itu awalnya kayak tidur biasa sih bang. Tidur biasa. Terus lama kelamaan kayak. Tidur biasa kayak orang ketakutan. Terus dia ngempet. Ke gue. Ada sentuhan berarti. Iya. Terus kata. Sisi Pak. Ya gue refleks dong. Ih apaan sih. Gitu. Tidur yang bener lu. Gitu. Tuh. Besok gue kerja. Gitu kan. Bahasanya. Udah tuh. Terus kayak ngempet terus kan. Ngempet terus. Aduh. Gitu tuh. Udah tuh. Abis ngempet begitu. Dia tiba langsung balik badan. Apaan sih. Gak ada orang. Nggak itu yang bikin dia takut. Dia teleponin. Terus setengah tiga katanya. Emang gue. Pas gue. Pas dia ngomong kayak gitu. Gue langsung liat HP doang. Karena emang. Bener-bener dari bangun tidur istirahat. Gue langsung kerja. Nggak megang HP kan. Iya. Dan segala macem. Terus udah. Pas. Dia suruh bilang. Setengah tiga. Gue liat. Setengah tiga. Anjir dia teleponin aja. Ada kali mau 50 kali itu dia. Teleponin aja. Gila. Itu ngorot banget. Iya kan. Terus kata gue. Terus kayak. Ya udah. Kata gue. Lu tenang dulu. Lu tenang dulu. Terus kata gue. Ya udah. Lu hari ini mau masuk apa enggak. Oke. Ya udah. Terus kata dia. Gue gak masuk. Ya udah. Udah kita tenangin dulu dia. Tenangin dulu. Udah yang penting sekarang gue disini. Ya. Udah. Dia tuh kayak masih. Gimana sih bang. Masih shock. Masih kayak. Bener-bener dia ngerasa real kan. Ngerasa kayak. Disentuh. Gak disentuh sih. Iya. Ada sentuhan badan gitu kan. Kayak. Gue ngerasa ada orang di belakang gue. Gitu kan. Makanya gue shocknya pas gue balik badan. Gue pengen ngomelin. Lu gak ada. Itu gue yang. Gitu kan. Udah tuh. Ya kan. Terus. Pada saat kata dia nelfonin terus. Kita berdua. Pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu. Jadi. Eh. Pokoknya. Kalau lewatin. Kalau. Jadi kamar mandi itu. Kan gak pernah ditutup ya. Pintunya. Terus. Lampu juga gak pernah dimatiin. Ya kan. Jadi kalau ada orang lewat dan keluar tuh kan. Kelihatan ya. Dia tuh lagi. Apa. Nelfonin. Mulai kita berdua tuh. Iya. Panik banget tuh. Sambil kayak. Gitu kayak. Gitu kayak. Gitu kayak. Kata dia gitu kan. Terus. Akhirnya. Dia ngeliat tuh. Kamar mandi kok. Kayak. Zeng gitu. Ya kan. Kata dia. Ya. Kalau gue. Ah. Kata gue. Gue kan kayak. Kasiannya orang lagi gemeter ya. Ah. Udah paling. Itu kali kelabang kali. Gitu kan. Lagi. Lompat. Gue gituin kan ya. Terus. Enggak. Dia tuh yakin banget. Karena. Posisinya. Poster badan. Jadi lewat. Kayak. Gue lewatin. Lampu gitu. Wah. Dia makin. Stress banget tuh. Makin panik kan. Kata gue. Terus. Tuh. Ada aja yang paling bikin panik. Ya. Ya. Terusnya kan. Terus kalo teleponin. Terus teleponin. 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 Gak diangkat. Karena gue stress dong. Gue takut banget gitu. Karena gue udah parno. Udah bilang gitu. Ya udah. Akhirnya kan. Karena gue takut. Gue ngempet tuh. Nah itu. Gue ngempet itu. Udah dari tadi. Kata dia gitu. Udah dari tadi tuh. Gila lu ngempet dari jam berapa. Gue gak ngeliat jam. Kata dia gitu. Karena. Terus ya udah kan. Ya udah. Kata gue. Tenang. Udah ada kita. Udah siang nih. Udah. Kata gue gitu. Udah. Terus kayak. Akhirnya kan. Ya udah. Udah. Gue beli makan dulu. Gitu kan ya. Terus. Si Pak gak mau di. Ini kan. Gak mau di tinggal. Ya udah. Berarti gue yang. Nyari makan. Gue nyari makan lah tuh. Iya kan. Nyari makan. Terus tiba-tiba. Si ibu kosnya. Keluar tuh. Oke. Terus. Neng. Itu. Di belakang. Kayak ada yang suara nangis tuh. Gitu. Karena emang agak. Deket kan. Jadi kedengar. Mungkin ibunya kamar mandi. Atau lagi ke dapur kan. Namanya jam-jam segitu kan. Orang kampung makan tahajudan kali ya. Iya kan. Jadi. Jadi berasa. Jadi kedengar. Gitu kan. Udah tuh. Terus. Iya bu. Temen saya. Biasalah. Namanya juga dia orang sensitif. Saya bilang gitu. Oh iya. Ya Allah. Saya kira siapa. Saya kepengen. Ternyata saya pengen kesitu. Takutnya ntar salah denger. Kata dia. Gitu. Udah tuh. Akhirnya. Udah ngomong-ngomong begitu. Udah kata saya. Iya bu. Terus cerita. Udah kelar makan dan segala macem. Udah. Terus ya. Udah agak tenang tuh. Ya kan. Udah agak tenang. Ngobrol lah aku sama neni. Terus. Aku sama neni ngomong. Kenapa ya. Gitu kan. Kok. Siapa gak mungkin. Bohong. Kalau dia sampai gemeteran kayak gini. Jadi paniknya kelihatan. Panik banget. Karena bener-bener kita buka pintu. Buka pintu. Terus. Dia tuh bener-bener gemeteran. Dikempet di belakang pintu gitu. Kita kayak. Telfon aja. Kenapa. Kata gue gitu. Pasti ada hal ya. Iya. Kasian banget tuh. Mukanya udah muka-muka. Wah ketakut banget gitu. Makanya gue. Kayak. Apa gimana ya. Apa kita. Ini aja ya. Sip-sip. Kembali ke siap siang. Gitu kan. Jadi biar kita tuh malem ketemu. Gitu kan. Gue tuh sabar-sabar sampe nelfonin di senior gue. Biar dia. Barengan. Minggu ini tuh. Gue barengan dulu deh sama dia. Gue teleponin kan. Gak apa-apa deh. Gue bilang gitu kan. Nanti. Minggu depan baru deh. Gue overtime segala macem. Untungnya bisa bang. Aduh. Terima kasih ya. Untuk supervisor. Baik banget. Emang sama gue. Iya. Usahkan. Ehm. Seminggu itu. Gue tuh gue bareng tuh. Sama si. Tiga-tiga. Ehm. Emang sih. Posisinya gue siang sih ya. Posisinya gue siang. Dia pagi. Oke. Ehm. Jadi ya mau gak mau. Kayak gitu. Tetep. Jadi dia tuh selama seminggu itu. Dia ngambil overtime. Overtime tuh sampai jam delapan pulangnya. Oke. Gue selama seminggu itu gak ngambil overtime. Jadi pulangnya jam sepuluh. Beda dua jam. Oke oke. Ecek dua jam. Iya kan. Terus kita. Dia bilang. Dia gak mau pulang sendiri. Nunggu dia. Wah. Parah deh gak kata gue. Lu ngapain main dilain gue. Kata gue. Gak. Apanya gue mau pulang bareng. Gitu. Untungnya tuh. Survisor gue baik banget gitu. Udah gak apa-apa. Udah jadi setiap hari kita pulang. Pulang bareng. Jam sepuluan berarti. Ehm. Karena jam sepuluh jam sebelasan. Sampai lah kita tuh. Sekitar. Jadi. Setelah dua hari. Tiga hari. Kejadiannya sisipak. Kan. Maksudnya. Kita juga butuh healing dong bang. Eh lah. Kita ke mal aja lah. Gitu kan. Atau kita cari. Biasanya kan kayak. Dicipitin tuh kayak ada alun-alun. Kita disitu dulu deh. Ya kan. Terus kita. Makan lah disitu. Udah kan udah enak tuh. Udah segala macem. Udah enak sisipanya. Ulanglah setengah dua belas malam. Wah bak. Itu daerahnya emang sepi banget. Ya kan. Emang sih jalanan yang depan rumahnya ibu Asi itu sih. Jalanan bukan alternatif. Tapi setengahnya ada jalan motor lewat. Ada. Gitu kan. Tapi kan jalan di belakang rumahnya itu kan sepi banget. Oke. Kita tuh bener-bener kayak jalan sampai senter. Iya ibu tuh. Ibu tuh ngasih lampu tuh cuma lampu yang warna oranye gitu doang. Yang kuning-kuning gitu. Warna kuning. Jadi. Udah tuh kita lewat. Kita pulang. Udah tuh ya kan. Kita sampai kamar lah. Udah tuh udah sampai rumah. Segala macem. Kita ha ha he he ngomongin yang tadi segala macem. Udah enakan. Kita itu baru kelar bebenah untuk ganti baju dan segala macem. Itu kan jam 1. Jam 1 atau setengah 2 lah. Gitu kan. Nah disitu kita kayak sibuk-sibukan pada main HP aja. Oke. Pada main HP. Terus ya udah. Abis itu. Main HP. Tapi kan lampu di ini kan. Dimatiin di dalam. Udah tuh. Kita lagi pada main HP. Aduh. Itu jadi merinding deh gue. Jadi. Posisinya itu bener-bener yang. Kita sibuk semua main HP. Terus kita dikagetin. Sama. Eee. Suara samping kontrakan yang kosong. Oh. Guduh. 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 Perang-perang gitu loh. Ada aktivitas lah. Iya. Ada aktivitas. Yang pokoknya tuh gue gak bisa. Gak bisa gue jabarin ya. Maksudnya kayak. Lu kayak bebenahin. Sesuatu. Bebenahin sesuatu gitu. Di samping. Itu kan cuma setembok doang. Pasti kan kedengkaran ya. Iya. Gue kayak. Apa ya. Gitu. Jadi saya bila liat-liat yang bertiga. Apa tuh. Apa tuh. Gitu. Terus gue kayak. Dibilang gue. Udah lah. Cicak kali. Ini. Iya. Gue sampe. Spontan tuh. Cicak kali lagi pada ngapain. Gitu. Gue kepikiran kemana-mana. Gitu kan ya. Udah tuh. Hal itu. Begitu lagi. Suara. Iya. Suara lagi. Iya kan. Wah. Dua kali nih. Kata si Reni. Gitu kan. Wah. Itu kita bertiga. Wah bang lo bayangin bang. Setengah dua. Setengah dua malam bertiga-tiga. Lah. Samping kosong kan ya. Terus kata gue. Ya Allah. Kata gue. Serem banget lagi gitu kan. Udah tuh. Ya kan. Kita pengen ngecek. Cewek bertiga. Kan serem ya bang ya. Akhirnya kan. Gue. Si Reni tuh. Beraniin diri. Untuk. Langok doang. Langok. Terus kayak ngelongok semua gitu. Kayak cuma semata deh. Gitu. Cuma semata. Ternyata. Itu kita shock banget tuh. Oke. Shock banget. Terus kayak. Dia tuh bener-bener. Ini gini. Dia ngeliat mata. Terus kayak ngeliat gitu. Terus. Dia langsung balik gini. Langsung kaget. Tuh Neni bener-bener langsung kaget. Kayak. Tau nggak. Suara apa di samping. Gitu. Kata gue. Apaan. Suara ibu. Sama ibu asih. Sama anaknya. Bebenah di samping. Lepasnya kita jadi ketawa ya. Gue kira bebenah apa ya. Bebenah ya. Bebenahin. Gitu kan. Dengerin dulu. Kata dia gitu kan. Gue tuh tadi ngeliat dia tuh kayak bawa kendih. Kata gue dia bawa kendih. Kata gue gitu kan. Ah. Bawa kendih ya. Gitu kan. Bawa kendih. Terus kayak bawa. Tau nggak lu yang kata. Lu tau nggak sih yang pembakaran-pembakaran menyian gitu. Gitu. Wah. Kata gue. Bakar menyian. Gitu kan. Ah beneran. Gitu kan. Itu gue kayak. Maju mundur mau ngeliat. Tapi masih. Takut. Maju mundur. Nenek lagi tuh ngeliat. Ya kan. Nenek lagi. Terus. Udah ngeliat. Dia lama tuh. Gue sama si Sipa. Tuh kan gue bilang. Gitu. Kata Sipa. Tuh kan gue bilang apa. Gitu kan. Udah ayo. Ayo apaan sih. Dengerin dulu. Mas saya tunggu dulu. Terus Nenek liat apa. Gitu. Udah. Balik lagi kan. Itu sumpah bang. Dari. Dari depan pintu ya. Sampai ke. Cuma kesini doang tuh. Dia jinjit. Saking pengen ketauannya. Sama. Yang di luar. Terus dia cerita lah. Bawa kendi lah. Katanya. Terus bawa minyan lah. Terus terakhir tuh bawa tiker. Tiker pandan apa ya. Kata dia. Iya. Terus bawa kembang. Terus kata gue. Eh. Apa sih bang. Yang kayak belangkon. Oke. Iya pokoknya kayak gitu-gitu dah. Dia keluarin lah. Ibu kos itu bawa atau gak beresin? Nah itu dikeluarin dari. Itu ya samping. Oh. Dari ruangan itu. Iya. Iya kan. Udah tuh. Terus kita kayak. Aduh. Apaan nih kata gue. Berarti yang samping ini. Yang ngontrakin siapa. Itu pertanyaannya. Iya. Pertanyaan kita tuh siapa. Kok sampai ibu kos harus banget nih. Tengah malam. Dibenahin tengah malam. Oke. Apa gitu kan. Nah kita tuh kayak. Bener-bener yang kita tuh. Mikir. Sampai subuh. Nggak tidur. Udah kayak kita udah ketakutan sendiri. Karena takut banget. Takutnya kita ntar. Namanya kita langsung sugesnya. Wah. Aneh nih. Takut-takut lagi. Takut segala macem gitu. Karena. Akhirnya. Gue. Sepakat bahwa. Oh. Berarti penglihatannya sih. Ini bener kali. Siapa. Iya. Udah tuh. Ya kan. Pagi lah. Ketemulah udah pagi. Untungnya. Paginya itu. Kita emang week-end. Oke. Ya kan. Kita week-end. Kita tuh. Jadi bisa. Tidur habis subuh. Tidur habis subuh. Kita pulang. Kita. Bangun lah. Mau. Mau kejuhur. Karena kan. Udah mau siang kan. Kita juga harus. Apa. Cari makan kan. Jadi gue tuh. Nyari makan lah. Gue. Ya kan. Berdua lah. Sama Neni. Gue tinggalin tuh. Sisi pak. Karena masih tidur. Udah tuh. Keluar. Ada ibu. Ada ibu Asya tuh. Lagi gak jumur pakaian. Ya aku kan. Dengan. Aku bilang. Kita tuh kayak traktornya kan. Tanya gak. Mau tanya gak. Itu kenapa semalam. Gitu. Kita tuh dengan. Kepo banget dah. Kita tuh kayak. Tanya gak. Kata Neni. Jangan. Gak enak. Tanya kali. Jadi kita kan. Biar ada. Jawaban yang pasti. Gitu Bang. Ada apa. Iya. Ya kan. Udah tuh. Terus. Gue nanya tuh ya kan. Abis nanya. Oh. Neng. Jadi gue nanya gini. Ibu. Ibu semalam benahin ya. Samping kontrakan gitu kan. Oh. Neng kebangun. Gitu. Ya. Nanya Neng kebangun. Iya mendusin sih ibu. Gitu kan. Terus abis itu kita tidur lagi. Apalagi gue kokong. Gitu kan. Terus iya. Itu bebenah. Soalnya kan kalau. Jam-jam segini itu kan. Takutnya pada berdebu. Kan kalau malam-malam jam segitu. Gitu alasannya. Pasalnya. Kan kalau jam-jam segitu kan. Kalau misalnya berdebu kan. Debunya gak begitu terbang. Kan kalau pagi-pagi kayak gitu kan. Debunya kan pasti bertebang. Kalau benerin. Di samping. Nah. Gue dengan begonya ya. Oh gitu ya bu ya. Gitu. Oh ya udah bu. Gitu. Udah tuh ya kan. Udah keluar tuh. Gue ngomong sama Deni. Nah. Kita bego amat men. Gitu kan ya. Ah. Emang. Sekarang dia itu. Yang sampai gitu kan udah berbulan-bulan ya. Nah. Setelah berbulan-bulan. Kan kita disitu kan udah hampir mau tiga bulan disitu. Kok baru dibenerin. Ya baru dikeluarin bareng-bareng. Iya baru dibenerin. Kataku baru dikeluarin. Baru dibenahin lah. Bahasanya. Kenapa gitu kan ya. Udah tuh. Akhirnya kan akhirnya ada. Kita tuh ke depan. Ke. Jadi di. Jadi di. Sebarisan kontrakannya Ibu Sula sini. Itu di sampingnya itu kan ada tukang ojek. Ya kan. Nah tukang ojek itu. Ada tukang nasi. Nasi lah kayak water dan segala macam. Ya kan. Terus akhirnya kita. Beli lah. Ya kan. Sambil nunggu. Tukang ojek. Akhirnya kan tau kita. Kok yang waktu itu nanya? Eh Neng gitu. Eh ya Allah pak. Gitu kan ya. Terus. Lu betah lu di belakang. Gitu kan ya. Kata gue. Iya. Kenapa pak. Gue bilang gitu kan ya. Terus. Oh ya udah deh. Alhamdulillah kalau betah mah. Gitu kan. Alhamdulillah sih katanya. Gak ada kejadian lagi. Gitu. Wah kata gue kejadian apa nih. Gak serem juga kan ya kata gue. Hah. Gue kayak. Gue langsung spontan dong. Kejadian apa sih pak. Emang. Kogutun kan ya. Terus. Ya udah lah. Kita juga lo tau. Lah. Kata gue. Tukang. Ojek. Ojek. Jadi gue suruh. Mikir-mikir. Katanya biar tau lah. Jadi gue harus. Iya. Jadi gue harus ketahuan. Maksudnya harus. Harus kejadian dulu baru ketahuan. Gitu loh maksudnya. Gue kira tuh bakal ngebantu. Gitu loh. Dia ngomong kayak gitu. Tuh. Justru kan jadi. Gue makin parno ya. Makin penasaran. Udah tuh. Abis itu. Perjalanan lah gue balikan. Abis ini beli nasi tuh. Gue ngomong tuh sama si Neni. Lah. Kejadian apa ya. Kata gue gitu kan ya. Kok. Tukang. Yang. Ojek. Sampai ngomong kayak gitu. Gitu kan ya. Iya. Apa segala macem. Akhirnya. Kita pulang lah. Lah si Sipa udah kejar. Padahal. Gue mah heran banget si Sipa. Kata gue. Kak gue tinggal sebentar. Siang udah lah. Iya. Udah tuh. Akhirnya. Karena gue kenapa sih pak. Kenapa lagi. Kata gue gitu. Terus. Gue nyapu. Kata dia gitu. Gue nyapu. Sambil nangis. Gue nyapu. Terus gue. Kok. Ada suara gede-gede. Gue duduk. Samping. Oke. Gue beli tuh poket. Terus gue ngalih. Gue udah ngomong kayak gitu. Gue kayak. Buat dia tuh. Jangan terlalu. Ngalihin. Ngalihin lagi. Itu bener-bener boceng. Udah tuh. Dia bilang. Dia lagi nyapu. Ke depan kan. Di depan. Terus kok. Sampai tuh kayak. Gue ngerasa. Tau nggak. Tau nggak YouTube. Lu kayak ngerasa diliatin. Tau nggak. Gitu. Dia bilang kan. Ah. Perasan luang kali. Gue diliatin. Enggak. Gue yakin banget. Gue diliatin. Aduh gue balik tuh ngeliatin tuh. Samping. Ya kan. Di jendela. Tuh gue. Gue untip tuh. Emang sih masih ada ordeng. Masih ada ordeng. Jadi gue. Gue berusaha kayak. Ngintip. Ngintip. Kata dia. Sisi-sisi gitu. Terus dia kagetnya. Itu. Aduh. Jim ding ding banget. Bang. Ya Allah. Oke. Udah tuh. Dia tuh. Dia bilang. Agak saru-saru. Dia bilang tuh. Ngeliat. Apa. Bangku. Sama tali di atas. Ya Allah. Kata gue. Gue kayak. Ah. Beneran. Iya. Gue gak mau demi Allah. Gitu kan. Wah. Kita langsung masuk ke dalam dong. Orang udah masuk. Orang siang kan. Kata gue gini. Kan kagak mungkin bang. Siang-siang nih. Bocah kan ya. Gedebuk-gedubuk gitu kan. Kita kayak. Masuk ke dalam. Konci pintu. Terus kita kayak. Ngerenungin aja. Kita bertiga. Hah. Kejadian apa sih nih kita. Gitu. Ini apa sih. Gitu. Jadi. Kejadian yang. Ngebingungin gitu. Terus. Terus. Gue ceritain lah. Ke Sipa. Tadi juga gitu. Yang tukang ojek. Juga cerita. Untungnya. Kata gue gak ada kejadian lagi. Kata gue. Kejadian apa. Gitu kan. Gue tuh bingung banget. Bertiga-tiga tuh. Terus. Gak gak. Si Sipa tuh kayak. Udah gak gue kuat. Gitu. Ini hawa gue udah beda. Kata dia gitu kan ya. Gak. Gue mau pulang. Kata dia gitu. Gue bilang gini. Sayang. Ini kita udah bayar. 6 bulan. Kata gue. Lanjutin dulu. Gue bilang gitu kan ya. Udah. Enggak. Dia mau pulang. Terus. Ya udah. Sabar dulu. Sabar. Kita makan aja dulu. Kita lapar. Gue bilang gitu kan ya. Kita makan dulu. Gue gitu. Gue kita coba kita pulang ya. Kata dia gitu kan. Ya udah. Udah tuh. Kita makan segala macem. Mungkin karena dia lelah kali ya. Karena nangis bang. Bener-bener nangis kayak. Dalem. Dia kayak kaget kek. Jadi. Jadi tuh dia abis ngeliat. Itu. Langsung jatuh duduk. Lemes. Kan ya. Karena dia gak pernah liat itu. Kayak gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam tuh. Sambil. Gitu. Ya kan. Udah tuh. Ya kan. Abis itu. Udah tuh. Ya udah. Mungkin karena dia udah kenyang tidur tuh. Udah. Saya ngomongin aja sama si Neni. Kata. Itu kejadian apa ya Nen. Kata gue ngebuat. Ngebuat. Itu kok kayaknya ribut banget ya. Kontrak disitu. Ada aja kejadian. Yang pertama. Si Sipak kita tinggal. Dah begitu. Kedua. Si. Si. Si Pak lagi. Si Pak lagi kata gue. Begitu lagi kata gue. Ketiga. Ya Allah kata gue udah banyak banget. Ini apa tuh Kang. Oji katanya. Alhamdulillah kagak ada kejadian tuh. Kata gue kejadian apa. Kata gue gitu kan. Udah tuh. Kita kayak. Ya udah lah. Kita. Udah mau sore juga kan. Akhirnya benah-benah segala macem. Gue keluar lah ya kan. Bener apa gitu kan. Gue keluar. Gue liat lah yang samping. Ya kan. Ah gak ada apa-apa. Gue udah ngeliat gitu kan. Oke. Iya. Balik lah gue. Tutup pintu. Berk. Wah alah. Tiba-tiba ada yang nyapu. Di samping. Wah. Gila gue kaget banget bang. Ampe duduk duduk duduk. Ampe dada gue duduk duduk. Hah. Tadi gak ada apa-apa. Bener-bener gak ada apa-apa. Kayak ada yang nyapu. Kata gue. Gue ngomong kayak gini. Ya Allah ini baru gue mau asar. Masa. Iya. Sampai kayak gitu gitu kan ya. Udah tuh. Gue saking bener-benernya. Kayak ngelawain rasa takut gue juga. Sampai kayak. Ada apa sih. Kok kayaknya kita gak kelar-kelar disini. Digituan. Udah tuh. Udah kelar. Keluar lah. Gue lenguk lagi. Gak ada apa-apa lagi. Penasaran lah gue. Carilah info sendiri itu. Gue jalan lah ke kampung sana. Ya kan. Kampung yang perbatasan yang apa. Kebunnya ibu kan. Gue jalan kesana kan. Udah tuh. Ketemu lah. Emak-emak lagi nyapu. Nenek lah. Ya kan. Lagi nyapu lah. Terus. Gue bener-bener kayak nyapa. Assalamualaikum Mak. Gitu kan. Gue nyapa. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ngapa Neng. Gitu kan. Ya Allah. Maaf ya. Ini kita numpang tanya. Emak sibuk gak gitu. Gue bener-bener kayak. Gue harus cari info nih. Ya kan. Udah tuh. Gue carilah info. Mak. Maafin. Itu ada. Itu. Mak tau gak ada kontrakan yang dua. Pintu itu. Emang apa. Gitu. Ya kan. Terus. Iya. Saya yang ngontrak dua disitu. Lah. Dia begini. Lah. Lu berani amat Neng. Gitu. Kan. Lu berani amat. Berapa orang. Betiga cewek semua. Ya Allah. Gitu. Dia kayak. Ya Allah. Itu. Lu pada. Jadi tuh. Ternyata. Kata. Mak itu tuh. Diomongin tuh. Ya kan. Kita. Itu siapa yang ngontrak. Kok berani. Gitu kan ya. Jadi sempet. Rame. Rame. Ternyata di kampung. Di kampung sebelah sana tuh rame. Gitu kan ya. Gue tuh kayak. Hah. Ada apa emang. Gue bilang gitu kan. Yaudah sini masuk dulu. Coba gue disuruh masuk ke rumahnya. Saking kayak mungkin. Kasian kali sama gue ya. Masuk lah. Ya kan. Gue tuh bener-bener kayak. Disediain air dulu. Disediain air sama emaknya. Gue masuk. Gue tanya. Emang ada apaan sih ma. Kayak kita tuh. Disitu tuh kayak. Bingung sendiri. Gitu kan ya. Emang udah kejadian apa. Lah. Lah. Nah. Kejadian apaan emangnya. Lu rasain. Begitu kan ya. Ya. Banyak. Gue bilang gitu kan ya. Terus. Kata mama. Jangan bilang. Itu. Kayak ada orang yang bebenah di samping. Bah. Kata gue. Gue belum ngomong apa-apa tuh. Mau dong ngomong aja ya. Kata gue. Lah. Kok emak tau. Kata gue gitu kan ya. Nih. Dah. Abis denger cerita gue. Lo sepegi ya. Kata dia gitu. Neng. Kata dia. Neng. Disini udah berapa bulan. Saya udah 3 bulan. Saya bilang gitu. Kata emak. Kayaknya mah. Gitu. Kayaknya mah. Abis ini udah pergi aja. Ini gue ceritain. Sebelum lu dateng. Ya kan. Ada. Pokoknya ada dah. Disitu. Bahasa kita mah kayak. Bahasa kita mah kayak. Klinik dah. Itu dukun. Wah. Wah. Gue udah kata dukun disitu. Busut. Seumur-umur kan. Gue kagak pernah ngeliat dukun ya. Busut tuh. Masa gue sampe tetangga sama dukun. Walaupun bekasnya doang. Busut dah. Udah tuh. Ya kan. Terus. Dia ngomong lah. Ya. Jadi. Dukunnya itu. Ya kan. Bahasanya tuh pernah numbalin orang. Wailah. Gue disitu dengerin. Dengerin dia ngomong ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Untung gue kata gue. Suka sholat tahajud tuh. Kalau kagak gue kena kali bang ya. Ya Allah. Ya Rabbi. Udah tuh. Ya kan. Gue langsung kayak. Hah. Beneran mah. Iya. Iya. Jadi sebelum ening itu. Udah ada. Kejadian. Ya kan. Jadi. Dukun itu tuh. Suka numbalin orang. Gitu. Kata gue. Nih contohnya ya. Gitu. Nih anaknya empok sini. Saya lupa ada empok siapa namanya. Itu. Dia. Namanya. Katanya kampung sini mah. Masih percaya klinik dah. Masih percaya dukun. Masih percaya bang. Iya. Dari daerah sono mah. Pokoknya kita mah. Iya. Masih percaya dah. Dari daerah sono. Udah tuh. Katanya biar. Eee. Jodoh. Oke. Dia bilang gitu. Jodoh lah. Ya kan. Biar jodohnya tuh orang kaya. Dan terpandang. Dan segala macem. Dan dia ternyata ngontrak disitu. Iya. Ngontrak disitu tuh. Udah. Konsul tuh kedukun itu. Konsul. Iya kan. Udah konsul segala macem. Kata suruh nginep. Wow. Dia mah maknya. Suruh nginep. Nginep ya. Katanya soalnya bakal. Katanya ada ritual apa. Gitu. Ini maknya masih. Masih ini nih. Masih ada. Namanya. Tetapi masih shock. Kayak masih setengah. Gini dah. Depresi gitu ya. Kala depresi. Kasian anak ya. Orang katanya. Itu yang disitu katanya. Diri. Busut katalah. Kita denger begitu rasanya. Ya Allah ya Robi. Kata gue. Pantesan aja. Berarti yang dilihat sih pak ya. Iya. Ya Allah ya Robi. Itu katanya. Ya bang merinding dah. Dia bilang. Lu bayangin bang ya. Itu kita buat tiga-tiga. Tetanggaan sama bekas dukun yang. Pasiannya bunuh diri. Wah ilah. Kita deg-deg-deg-deg-deg-deg aja tuh. Lah. Terus saya harus gimana mak. Terus kok emak bisa tau. Maksudnya. Alhamdulillah nih saya ketemu emak. Sampai saya ngomong begitu. Sampai. Sampai gue tuh belibet banget bang. Ngomong sama emak. Gitu. Terus kata Mak. Kata Mak gini. Udah. Lu udah cukup tau. Kata dia gitu kan. Lu cukup tau. Lu pulang. Udah. Lu benahin aja. Gitu. Lah. Asar gue suruh benahin. Kata gue ya. Busut. Kata gue. Udah tuh. Daripada. Takutnya. Soalnya kan. Pas kejadian. Pasiannya. Dari itu. Itu dukunnya gak ada. He-he. Katanya. Soalnya ditinggalin. Kan. Barang-barangnya. Oh iya. Barangnya masih ada ya. Iya. Jadi. Katanya posisinya itu. Si. Siapa namanya. Si dukun. Jadi. Rumahnya ini. Katanya udah. Sekitar dua minggu. Kok gak keluar. Gak ada. Gak ada apa. Gak ada aktivitas. Gak ada aktivitas di dalem. Kok. Yang punya rumah nih. Katanya kan ya. Si Ibu Asih itu. Ngeliat lah. Ya kan. Ngeliat kayak. Ngebuka-buka gitu kan. Takutnya. Yang namanya ngontra kan. Tiba-tiba keluar. Gitu aja kan ya. Kan gedeg ya. Akhirnya dia kayak. Bongkar-bongkar segala macam. Pas kalau dibuka. Anaknya ibu itu katanya. Busut lah kata gue. Lah. Kok kagak ada omongan. Kataku gitu kan ya. Ya Allah. Aku kayak. Ya Allah bang. Posinya bang. Itu emak cerita gue langsung begini. Udah deh prakanya. Ya Allah. Terus. Ya Allah emak. Jadi. Kata saya. Jadi itu temen saya kagak bong ya. Denger. Emang apa kejadiannya. Gue ceritain dong. Yang temen gue begini lah. Yang ketahuan inilah. Yang ngedenger inilah. Yang sekelibatan lah. Ya udah. Jadi katanya emang begitu. Udah tuh. Ya kan. Singkat cerita. Gue sampai terima kasih Allah. Makasih banyak. Ini emang. Kalau kagak. Kalau kagak punya keberanian. Saya ini kesini. Ini emang nih. Saya kagak bakal tau kali ceritanya kan. Udah tuh. Terima cerita. Udah gue balik tuh. Balik ke kamar. Gue langsung ngomong. Sama si Neni. Sama si Sipa. Udah bangun di situ kan. Abis itu kan. Kita minggat hari ini juga. Gitu kan. Udah. Ya. Kata dia. Barang-barang kita. Udah. Barang-barang yang bisa lu bawa aja. Kita pergi. Gitu kan ya. Udah tuh. Kayak. Pokoknya ada sebagian barang tuh. Kita udah. Udah gak pikiran bang. Karena takut banget kan. Takut. Karena tumbal bang. Takutnya ya. Amitnya amitnya bang bayi ya. Amitnya amitnya bang bayi dah. Karena kan disitu udah. Bahasanya gak mungkin dong bang. B****nuh diri. Iya. Gitu. Jadi jeleknya gue tuh. Pikiran udah kesitu. Gitu kan. Tiba-tiba tuh kayak udah. Udah kayak. Lagi bebenah. Udah bebenah. 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 Itu. Tok-tok. Wah ilah. Kita teriak. Tiga-tiga. Wah. Kita teriak bang. Kayak. Sampai nangis. Ternyata kayak. Wah. Udah. Udah. Gak tau atau sebagian barang. Pergi. Bener-bener kita pergi. Langsung kayak. Gak kunci pintu. Kita pergi langsung. Itu kita kagak sampe kagak pamit. Wah. Kita kagak sampe. Kagak sampe pamit bang. Kita pergi aja udah. Kita nangisnya di jalan. Berarti kontrakan udah dibayar ya. Lah. Udah sampe 6 bulan. Iya udah dibayar dulu lah. Maksudnya. Gak pamit juga lumayan lah. Maksudnya gak ninggal. Iya. Jadi gini bang. Kita pergi dulu nih. Oh. Pergi dulu. Kita pergi. Bener-bener kita bawa koper. Kita pergi dulu dah. Karena posisinya bang. Tinggal di tempat itu. Iya. Kita udah mau maghrib. Kita kaget ya. Pergi dulu tuh. Udah tuh. Kita bener-bener kayak. Dulu makan kaget ada gojek. Iya. Adanya bus. Bus yang 3 per 4 gitu ya. Kita langsung masuk aja udah. Bawa koper. Kita bawa ini. Kita masuk aja dulu. Yang penting kita pulang. Udah tuh. Sampai rumah lah kan. Sampai rumah saya. Pokoknya tuh rumah saya. Tempat base camp yang kita udah. Pokoknya dia bilang. Dah ngasuh dulu disini. Emang ada apaan yuk. Baru. Saya bisa ceritain tuh disini. Sama mereka-mereka. Iya. Karena pas di. Di sana tuh. Di sana tuh. Di perjalanan tuh. Saya kayak kita. Itu apaan ya. Kayak kita tuh diem-diem. Saya juga shock sendiri. Saya shock sendiri. Itu kayak diem dulu. Diem-diem gitu. Udah. Barulah cerita. Cerita lah saya semua. Ya kan. Udah. Ya Allah. Si Pak langsung. Tuh kan. Gitu. Kayak. Kan udah gue bilang kan. Bener kan. Berarti kejadian. Iya si Pak. Kata gue minta maaf. Gue ngomong kayak gitu. Ya Allah si Pak. Lu bener udah. Udah. Udah besok. Besok pagi. Gue minta tolong sama. Abang gue. Gue bilang gitu. Biar angkutin dah barang-barang kita. Gitu. Maksudnya sempat balik lagi berarti. Balik lagi. Akhirnya kan gak enak bang kita. Sekalian pamit ya. Masa kita keluar gitu aja kan. Tanpa pamit kan. Udah. Akhirnya kita keluar. Kita benahin rumah. Kita sapu. Itu abang gue. Pokoknya harus standby disitu. Gak boleh ninggalin gue. Gitu kan. Udah kita segala macem. Akhirnya kayak gue bilang. Bu maafin. Gue gitu. Kita udah gak lanjut ya. Gue bilang gitu. Kaget dong. Kenapa gak lanjut. Gitu kan. Sayang lo. Sisa 2 bulan lagi. Gitu kan ya. Gue gak apa-apa gitu kan. Di rumah. Kasian mama saya. Gitu. Alas anak. Kita keluarga semua udah. Oh ya udah gak apa-apa. Ya lo. Udah betah ya. Buset ya lah. Mati mah gue. Betah dari mana. Gue ilaha ilaha. Gue udah ketakutan banget bang. Gue udah pengen buru-buru pulang. Takut aja gue kayak. Takut. Namanya ketempelan kan ya. Takutnya. Takutnya dampak lah ini. Iya. Takut pernah dampak lah. Sekarang dibayangin bang. Dua kontrakan. Terus pengennya tiga cewek. Cewek. Cewek semua ya. Cewek semua. Cewek semua. Sampingnya itu bekas. Diri. Itu gimana kita gak shock ya. Ya Allah. Udah tuh akhirnya. Kita pulang di jalan udah kayak. Ya Allah. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Selamat. Itu abang saya sampe di jalan kayak. Tolong lagi nyari-nyari. Bukan cari lagi. Ya kita salah. Oke oke oke. Pak Ayu. Terima kasih banyak ceritanya. Gokil banget sih. Horor banget. Detail. Horor banget. Ya banyak tembak-tembakan horor nih. Jadi. Pak Ayu ceritanya ini. Gokil dan. Mungkin ada beberapa lah yang mau saya tanyain. Pak. Pak sempet tau gak atau menanyakan gitu. Ibu kos ini kan pernah bersihin ini di tengah malam ya. Iya. Sempet tuh. Itu ada alasan gak kenapa dia bersihin. Itu tengah malam. Dan alasan lain gitu. Selain dari ibu kos yang. Cuman alibi nih yang alasan debu gitu. Sampai sekarang belum? Belum tau. Kenapa dia malam-malam itu. Enggak. Dia kayak masih ngutupin ya. Kalau cocok logis aja gitu ya. Mungkin nah. Itu mungkin. Karena ditutupin. Dia gak mau nih. Warga-warga tau gitu kan. Jadi. Dia ngeluarinya malam-malam kali ya. Betul. Ada yang mau nempatin lagi. Ada yang ngontrak. Biar kontrakan itu bisa. Pake lagi mungkin ya. Aku juga mikirnya kesitu. Karena kan. Kan. Namanya kontrakan gitu kan. Biar laku. Ya. Sengaja. Gue tutupin nih gitu. Iya. Maksudnya biar gak ada. Asumsi-asumsi lain nih. Buat warga-warga yang mau ngontrak ke situ. Datang baru gitu ya. Betul. Oke. Sama ini. Po Ayu nih. Kan selama kejadian gitu. Selama Po tinggal di sana. Iya. Lebih dominan banget nih si Sipa. Iya. Yang ngalamin kejadian-kejadian gitu. Po sama si. Siapa tadi satu lagi. Nani ya. Neni. Itu ada gak sih yang bener-bener kejadian sampai. Empo atau Neni ini nampakin langsung gitu. Selain suara-suara aktivitas. Sebenernya. Si Neni itu. Dia sih. Katanya sih masih ragu ya. Apakah itu benar apa enggak gitu. Jadi pada saat. Aku sama Sipa tuh keluar. Kita tuh ke. Apa namanya supermarket lah gitu. Nah dia tuh lagi mandi. Lagi mandi kayak berhasil colek. Oh. Oh. Ada yang ngelek. Kayak berhasil colek sama diliat. Kayak diliatin gitu kan. Kan. Kita. Kayak ngerasa kan. Kayak misalnya kita diliatin orang tuh. Kita ngerasa. Nah dia ngerasa. Kawanya. Jadi dia lagi mandi. Kecolik lah kupingnya. Mungkin kejadian-kejadian kayak gitu mau banyak gitu ya. Maksudnya sering gitu ya. Iya. Cuman. Karena kitanya cuek ya. Ah udahlah. Iya. Gak usah diiniin. Kalau Sipa kayak. Ah. Demak. Berarti memang. Sepi banget ya pokoknya. Sepi banget. Itu aja kan. Jadi. Yang rame itu tuh cuma kontrakan dia yang samping. Tapi ada akses kan. Jalur warga buat ke. Lewat situ gitu. Ada. Jadi gini. Ada. Sekitar dua motor tuh lewat ada. Cuman. Nah. Aku tuh kayaknya baru ngehnya gini. Kayaknya selama gua tinggal disini gak ada deh yang lewat-lewat. Walaupun siang. Iya. Walaupun siang. Apalagi malem bang. Sebenernya ada jalur kan. Ada. Ke kampung sana. Ibu-ibu lagi nyapu itu. Iya. Oke oke. Itu yang sebenernya kita. Pas kita dirumah itu. Kita langsung cocok-cokologi. Kayak. Oh iya iya bener ya. Mungkin karena takut kali ya. Kejadian itu terulang segala macem gitu kan. Ini sempet viral lah ya. Kejadian itu. Sampai kedatangan poja sempet diviralkan gitu. Kok ada nih orang. Yang odak disitu gitu. Makanya kan. Yang katama itu bilang. Lah lu gak tau apa gimana sih. Gitu gak nanya-nanya. Udah diomongin sama warga situ ya. Makanya. Oke oke. Secara poin berarti. Kontrakan sebelah itu di. Kontrakin sama dukun. Yang katanya dukun itu. Banyak numbalin orang ya. Iya. Dan akhirnya ketika ketahuan dia kabur. Betul. Oke go. Semoga dukun itu ditindak lanjutin ya. Karena ya apa yang dia perbuat. Pasti dia bakalan mendapatkan ganjaran apa yang dilakukan gitu ya. Iya. Oke po ayu sekali lagi terima kasih banyak. Udah mau berbagi pengalaman horornya. Ketika bekerja di Cibitung di tahun 2014. Yang cerita ini horor banget nih. Dan buat temen-temen nih. Jika temen-temen mau seperti po ayu ini. Gue undang disini dan ngobrol langsung bareng gue. Sekaligus menceritakan cerita pengalaman horornya. Bisa banget nih. Langsung aja kalian kirim cerita kalian ke nomor whatsapp. Yang gue cantumnya disini. Oke. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang follow up cerita-cerita dari kalian. Oke akhirnya itu aja. Gue Ibnu Petra Siddiq dan Empo Ayu Puspita Sari ya. Iya. Oh gitu. Makasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahyu terima kasih banyak. Makasih. Boера supposobata. éibu. Ssuuu. Savior pedag 보고isen di paus. boosting diwan-se sullaality解.